Jangan lupa subscribe YouTube channel TobaTV dan pastikan untuk kamu menyalakan lonceng notifikasinya. Ikatan Dokter Indonesia kembali mendapatkan tekanan dari sejumlah pihak atas polemik rekomendasi pemecatan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran terkait pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Trawan Agus Putranto dari keangkotaan IDI. Dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi 9 dan IDI yang digelar pada Senin kemarin, IDI mendapatkan kritik dan amarah dari sejumlah anggota Dewan. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Canyago menyerukan bubarkan IDI dan meminta IDI tidak menjadi organisasi yang super body. Irma kemudian menyinggung IDI yang tidak sejalan dengan visi-misi keprofesian. Ia menyebut IDI tidak mencerminkan nilai mensejahterakan anggota sejawat lantaran isu pemecatan perawan. Seruan bubarkan IDI juga disampaikan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDIP Rahmat Handoyo dalam rapat yang sama. Rahmat menyebut seruan itu datang dari para anggota Dewan di Senayan dan juga sejumlah masyarakat. IDI kemudian meminta Komisi 9 DPR untuk tidak terlalu ikut campur terkait polemik rekomendasi pemberhentian perawan itu. Ketua Umum IDI Priode 2022-2025 Adip Kumaidi menambahkan rekomendasi pemberhentian perawan merupakan proses panjang sejak 2013 lalu. Ia menyebut selaku petinggi IDI maka ia harus melaksanakan amanat rekomendasi MKEK tersebut dengan telah mempertimbangkan berbagai opsi sesuai banyak faktor.